Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu Dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan memberikan sebuah alur cerita sinetron beda dari surgamu Untuk episode hari ini Yang tentunya semakin seru lagi ya guys Untuk kita lihat Terlihat nampak jelas Mungkin suatu keharmonisan antara Sakinah dan Dennis kali ini menuju keretakan Karena nampaknya terlihat juga Sakinah yang saat itu sempat membaca sebuah Buku The Iron milik Angel Yang dimana Angel sendiri disitu mengungkapkan perasaannya Di buku harian tersebut kalau dirinya memang telah jatuh cinta kepada sosok Dennis Yaitu suami dari Sakinah Namun Sakinah pun merasa sakit hati dan ia pun sehingga meneteskan air matanya Dan jatuh ke dalam buku harian milik Angel tersebut guys Nah disinilah dimana kromatisan mereka pun saat itu sudah mulai retak Karena nampaknya disini Sakinah pun sudah mulai bisa mengikhlaskan dan merelakan Dennis untuk Angel Nah bagaimana menurut pendapat kalian guys Apakah kalian setuju apabila Dennis dan Angel bersatu? Karena memang disini juga guys Si Sakinah ini yang merasa putus asa dengan penyakit yang memang dideritanya selama ini Penyakitnya yang sangat begitu mematikan Dan karena kali ini dokter telah memponis Sakinah mengidap penyakit tumor otak Karena penyakit tersebut telah sangat begitu membahayakan Dimana Sakinah sendiri disini harus menunggu ajal kematiannya Namun semua itu adalah kehendak Allah Maut, rejeki, dan codoh itu sudah ditakdirkan sama Allah Bagaimana kita menyikapinya dan selalu kita berdoa untuk berusaha supaya kita pun bisa sembuh ya guys Dan semoga aja kali ini Sakinah bisa bersama kembali bersama Dennis Dan bisa memohonkan roman romantisnya Lantas bagaimana ke alur cerita kedepannya? Karena nampaknya akan sangat semakin seru lagi untuk kita lihat Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Teruntuk sinetron beda dari surgamu untuk episode selanjutnya Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru Dan pemain agar sehat selalu serta doakan beda dari surgamu Dan banyak semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Nah guys pada episode kali ini kita pun disuguhkan nih pada saat itu sempat Melihat bercandanya antara Dennis dan Angel Dimana disini Sakinah pun mulai berpikir Secara logika saja dimana Sakinah pun harus bisa mempersatukan antara Angel dan Dennis Karena usia Sakinah yang saat ini tidak bisa ditentukan panjang atau pendeknya Dimana Sakinah pun disini berupaya mencoba menahan dirinya Dan menahan rasa cemburunya tersebut terhadap Dennis dan Angel Karena melihat keduanya yang sangat begitu akrab Membuat hati Sakinah pun disini semakin putus asa karena penyakit yang dideritanya Dan Sakinah juga beranggapan kalau dirinya akan segera mendekatkan lagi antara Dennis dan Angel Dimana mereka pun adalah suatu persahabatan di masa kecilnya dulu Disini juga Sakinah yang sempat melihat kebersamaan antara Angel dan juga Dennis Dimana Angel pun yang sangat begitu menyukai dan merasa nyaman terhadap Dennis guys Dan seketika kita pun pindah di adegan lain melihat si tangkurak Namira Yang saat ini masih saja terus menerus mengejar seorang Dennis alias suami dari Sakinah Dimana Namira sendiri disini sudah diketahui kalau si Namira ini sedang berpura-pura sakit amnesia Karena Dennis sendiri sudah mengetahui semuanya karena ini adalah kelicikan dari Namira sendiri guys Karena bagaimanapun juga disini rencana busuk dari Namira pun akan segera diketahui oleh Pak Mario Begitu juga dengan Andrew Nampaknya Andrew dan Pak Mario pun akan sangat begitu murka ketika melihat bahwasannya Namira memang benar-benar mempermainkan keluarga dari Pak Mario Teruntuk Andrew sendiri merasa kecewa karena ia pun telah dua kali dipermainkan perasaannya tersebut Disini juga Namira tidak pantang menyerah dan putus asa untuk bisa mendapatkan seorang Dennis guys Karena bagaimanapun juga Namira disini selalu berpikiran dan dia pun adalah Mr. Google yang selalu mengutamakan obsesikannya Yaitu untuk mengejar cintanya Dennis karena memang pada kuliah dulu dimana Dennis pun disitu Sempat jatuh hati kepada Namira namun disini Namira pun yang sangat begitu baper Sehingga Namira pun disini tidak mendapatkan cinta Yang pada akhirnya disini Dennis pun menikah dengan sosok Sakinah guys Kemunculan Namira di dalam keluarga dari Pak Mario ini membuat keluarga pun semakin tegang Karena dengan adanya Namira permasalahan pun semakin berdatangan Teruntuk Namira yang saat ini sudah mengetahui rencana dan rahasia besar dari Ibu Laujang Dimana pada episode sebelumnya dimana Namira sendiri disini hampir saja mati Karena ia pun tercemplung ke sebuah kaligot yang sangat begitu besar Namun disini Namira pun berpura-pura amnesia sehingga dirinya bisa dekat lagi dengan sosok keluarga dari Pak Mario Begitu juga dengan Ibu Laujang Teruntuk kita pun mengetahui kalau Namira yang saat ini selalu mengancam Ibu Laujang ya guys Disini Ibu Laujang pun yang sangat begitu kepikiran dengan permasalahannya tersebut apabila Si Namira ini bisa mempocorkan dan memukar sebuah rahasia besar dari Ibu Laujang sendiri Bahwasannya Ibu Laujang disini adalah ibu kandung dari Sakinah Karena nampaknya di episode mendatang akan sangat semakin seru dan semakin menegangkan lagi guys Karena kali ini guys kita pun semua dikejutkan dengan adanya Fadil pada saat itu yang sempat bekerja bersama Pak Mario Dimana Fadil sendiri disini bekerja sebagai supir pribadi dari Pak Mario Tentunya hal ini membuat Namira pun semakin ketar-ketir Karena pada akhirnya Namira dan Fadil pun disini sudah mulai berselisih dan bentrok lagi guys Teruntuk dimana kali ini mereka pun akan sangat berseteru dimana Fadil pun akan segera membocorkan Bahwasannya Namira disini hanyalah pura-pura amnesia Ataukah Pak Mario dan Andrew sendiri yang sudah mengetahui tentang kelakuan dari Namira Kalau selama ini Namira hanyalah berpura-pura amnesia guys Tentunya nanti kita akan sangat semakin seru guys Dengan kehadiran-kehadiran Namira yang saat ini akan segera terpojokan Menurut pendapat kalian nih bagaimana tentang cuplikan dan trailer hari ini Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kedepannya Antara Sakinah dan Dennis pun segera dikasih ngomongan ya guys Agar supaya sinetron ini tidak menegangkan lagi Tentunya akan sangat menyerupkan lagi Dan menyenangkan lagi melihat keharmonisan antara Sakinah dan Dennis Lalu bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya guys Nampaknya akan sangat semakin seru lagi Kita tunggu saja Lanjutkan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe, kanal subscribe, itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini